Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak tempe cumi asin bumbu kecap bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai tempe tuh aku pakai tempe 2 bungkus tempe yang bungkusan daun nih ukurannya seperti ini segini nih tuh aku pakai dua ya tempenya yang udah aku potong-potong seperti ini ini sesuai selera juga ya potong-potongnya mau gimana ya teman-teman ya aku seperti ini nah ini ada seprapat kilo 250 gram ya cumi asin nih teman-teman yang suka dipotong-potong lagi juga boleh ya aku seperti ini aja nah ini disini ada sejumput totolep atau penyedap ini bisa disesuaikan mau ditambah atau dikurangin ya disesuaikannya nah disini ada seprapat sendok teh seprapat lebih dikit seprapat lebih dikit sendok teh lada nih satu sendok teh garam ya ini satu sendok makan ketumbar nih nah disini ada satu setengah sendok makan gula pasir yang nggak suka manis boleh dikurangin ya atau nggak dipakai juga nggak masalah ini sesuai selera nah disini bumbu-bumbu yang udah aku gilingnya ini aku pakai cabai keriting 8 buah yang udah aku buang bijinya ini sesuai selera kalau yang suka pedas tidak usah buah biji ya 10 siung bawang merah 8 siung bawang putih ini aku udah giling jadi satu disini ada daun salam nih daun salam aku pakai lima lembar daun jeruk lima lembar juga ya teman-teman daun jeruknya kecil-kecil tuh mengumpet ya ya ini yang udah kering tuh ini yang mau pakai yang basah juga enggak enggak masalah ya Nah di sini ada dua sendok makan kecap manis ini juga disesuaikan bagi yang enggak suka manis ya temen-temen ya aku pakai minyaknya banyak tuh berenang dia aku pakai banyak ya ya biar cepat nih udah panas belum coba Coba kita tes satu dulu tuh sudah lumayan panas ini tanganku bersih loh pakai tangan ya biar cepat Wow Wow tenang minyak panas-panas udah pakai api besar kita bolanya biar cepat semua aja ya udah pakai api besar kita goreng hingga hingga setengah matang aja ya disesuaikan juga teman-teman kalau yang suka agak garing gimana boleh agak lamaan nah disini aku mau goreng si cumi si cumi Wow ini sudah panas kita gorengnya semangat aja ya ya itu sesuaikan teman-teman kalau yang suka baring ini boleh namanya sedikit kita goreng goreng sebentar lagi ya Wow sebentar lagi nah ini aku mau balik-balik sini sebentar lagi ya aku segini aja cukup ya teman-teman jangan terlalu garing nih tuh segini ya teman-teman disesuaikan ya kalau mau yang agak garing boleh lebih banyak aku mau angkat dulu nah nanti di minyak ini yang bekas goreng si cumi ini kita mau menumis menumis bubuk tapi jangan semua loh waduh kawat deh makan minyak deh tuh begini ya nah kita mau balik-balik ini juga disesuaikan selera ya teman-teman mau gorengnya agak garing atau gimana aku pakai lebih besar nih tunggu lagi sebentar ya nah ini tempenya kita balik lagi aku sebentar lagi ya ini udah sebentar lagi sebentar lagi sebari kita menunggu nah ini aku mau nyalain kompornya ini minyak yang tadi ini bekas goreng si cumi tuh tuh ada ini ada teri menempelnya aku pakai minyaknya agak banyak sedikit kita mau angkat dulu isi tempe matikan dulu kompornya ya nah nih seperti ini tuh aku mau angkat ya kita angkat angkat semuanya kita tiriskan dulu biar minyaknya tuh nah ini dia tuh nih sudah aku angkat ya seperti ini teman-teman ini kuali tadi bekas goreng tempe ya nyalain kompornya aku mau masukkan si bumbunya bumbunya kita keringin dulu nih baru kita tumis pakai itu apa minyak ya tuh minyaknya yang disebelah tadi bakas cumi itu kita keringin dulu kita keringin dulu sebabkan tadi tadi gilinnya nih pakai air kita pakai api besar ya supaya sedikit mengering baru kita kasih minyak teman-teman yang suka pedas cabainya boleh lepian ya cabai keritingnya tuh biar buntur banyak-banyak aduk-aduk sembar gitan tuh sudah mendidih kita mau masukkan ini si daun-daunnya ini biar wangi juga dimasak dan juga ini tumbar aduk-aduk kita pakai api besar supaya biar cepat ya cepat mengering nah ini sudah mulai mengering dulu kita tunggu bentar lagi ya aduk-aduk nah ini teman-teman tuh sudah meringat ini sudah terlalu kering disesuaikan juga ya teman-teman nih aku segini cukup aku mau kasih minyak bekas tadi tuh kita taruh ke sini ini disesuaikan ya teman-teman minyaknya mau seberapa banyak nyalain habis-habis-habis yang ke tooth whatever teman-teman Nya teman-teman Sambal lagi Tumis-tumis Artinya saya cukup-cukup sedikit ya Kasi api sedang Tumis-tumis yang harum Sambal lagi Kita habiskan Ini disesuaikan ya minyaknya teman-teman ya Elas cukup banyak Dikurangin Laku segini ya Tumis-tumis Tumis-tumis apinya Api sedang Seperti sedikit harum Seperti sedikit harum Seperti sedikit harum Seperti sedikit harum Lalu kita mau masukkan tempen Di tempen Wow Sudah menyelesaikan ini Aroma cabenya keluar Wabu pedas Kita masukkan misi tempe ya Tuh Langsung aja Kita masukkan sumi juga Seperti sedikit harum Kita masukkan si teman-temannya tadi Serta kecap manis Kecap manis Kecap manis dulu Temen-temen yang suka manis kecap manis boleh ditambah disesuaikan ya Ini gula Gula ini kira-kira dulu jangan langsung semua ya Kita aduk hingga rata Kita tambah-tambah disi gula nih Kita aduk ya Kita habiskan ya Jadi sesuai dengan selera ya teman-teman ya Aduk-aduk Wah harum lho Harum Kita aduk-aduk Sudah kita diamkan sebentar supaya bumbunya meresap Apinya kecil ya Tuh Kita tunggu sebentar Nah ini udah kita diamkan sebentar ya Sebentar aja jangan lama-lama Aduk Tuh Ini udah jadi teman-teman Wah enak banget loh menurut aku ya Tuh Seperti ini Kita matikan kompornya dulu Mena bosong Aduh Bosong gawat deh Tuh Wow Mantap Tuh Enak loh menurut aku ya Bersambung 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 Terima kasih.